Ukraina mulai mengevakuasi warga sipil dari wilayah Kherson dan Mykolaiv yang baru saja dibebaskan. Evakuasi ini karena kekhawatiran kekurangan listrik dan air karena penembakan Rusia yang membuat Ukraina kesulitan menghadapi musim dingin. Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Fereschuk mengatakan bahwa pemerintah akan menyediakan transportasi, akomodasi, dan perawatan medis bagi warganya dengan prioritas bagi wanita dengan anak-anak, orang sakit, dan lanjut usia. Selain itu Ukraina juga meminta warganya yang saat ini tinggal di luar negeri untuk tidak kembali ke Ukraina selama bulan-bulan musim dingin untuk menghemat listrik. Sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memperingatkan bahwa jutaan orang Ukraina akan menghadapi musim dingin yang mengancam jiwa. Hal ini disebabkan serangan Rusia yang menargetkan fasilitas energi di negara tersebut. Terima kasih telah menonton!